Halo bertemu dengan saya kembali, kali ini kita akan bahas episode 19 dari Dawn Brothers. Di episode 19 ini akan berfokus pada hantu di wartel dan kisah cinta era Showa yang tidak tersampaikan. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasannya. Dimulai di apartemen Bibi Haruka. Di sana Haruka sedang malas-malasan sambil membaca komik Furia di handphonenya. Lalu Bibi-nya datang dan memolok Haruka yang malas-malasan. Bibi Haruka lalu bercerita kalau anak zaman sekarang kalau pacaran lebih suka chatting, sementara pada zaman dulu, kalau mau mengungkapkan cinta harus ke wartel untuk berbicara dengan pacarnya. Lalu Bibi Haruka memberikan Haruka cemilan, membuat Haruka beranjak dari sofa ke meja makan. Lalu Haruka bercerita, wartel pertama ada di Jepang pada tahun 1900. Dan berakhir pada tahun 1993 karena sudah mulai ada telepon genggam. Membuat wartel menjadi tidak diminati lagi. Karena hal itu, secara bertahap semua wartel di Jepang mulai dihilangkan. Cerita Haruka diakhiri dengan Hanamura yang mencat Haruka. Sementara di suatu wartel, di sana ada orang-orang yang akan memindahkan wartel dekat pantai. Tetapi belum sampai memegang wartel itu, muncul di Totsuki yang bernama Engineki menyerap orang yang mencoba memindah wartel itu. Seketika Haruka dipindahkan ke sana dan Bibi-nya kebingungan mencari Haruka. Di sana mereka semua harus melindungi dua orang yang ingin memindahkan wartel itu. Tetapi Engineki tidak bisa diserang. Sama halnya dengan Toku Meiki. Sama-sama tidak bisa diserang secara langsung. Harus ada syarat tertentu untuk bisa menyerangnya. Setelah dua orang itu pergi, Engineki juga menghilang. Seketika muncul perempuan di dalam wartel itu. Dan yang mengetahui pertama kali hanya Haruka. Setelah itu Haruka kembali ke apartemen Bibi. Seketika mengagetkan Bibi-nya, karena Haruka tiba-tiba muncul. Setelah itu Haruka pergi ke wartel karena penasaran dengan perempuan di dalam wartel. Di sana Haruka menanyai wanita itu dan wanita itu menjawab, kau bisa melihatku, dilanjutkan dengan pertanyaan beruntun oleh perempuan itu. Perempuan itu memperkenalkan diri, namanya Sagiyama Minako dan kita panggil saja Minako. Perkataan Minako membuat Haruka bingung dan pergi balik ke apartemen Bibi-nya. Di apartemen Haruka dikejutkan dengan kemunculan Minako di sana dan Bibi-nya tidak bisa melihat Minako. Hal ini membuat Haruka bingung dan saat melihat bayangan Minako dicermin. Bayangan Minako tidak ada, menandakan kalau Minako adalah hantu. Ternyata Haruka memiliki kekuatan cenayang juga. Setelah tahu kalau Minako hantu, Minako segera kembali ke wartel, untuk menunggu telpon dari Shinzo. Jadi Shinzo adalah pacar Minako. Malamnya di Cafe Kaito, Haruka mengajak Minako bertemu dengan anggota Don Brothers. Di sana baru ada Shinichi dan Tsuyoshi. Haruka menjelaskan kalau Minako adalah hantu wartel itu. Awalnya mereka tidak percaya, tetapi saat Tsuyoshi menahan nafas, dia bisa melihat Minako, membuat dia terkejut. Lalu mereka berdua mencobanya dan bisa melihat Minako. Minako lalu bercerita pada mereka. Kalau penyebab Minako belum bisa tenang karena perasaan dia terhadap pacarnya Tadokoro Shinzo, kita panggil Shinzo saja. Jadi Shinzo ini dulunya adalah sahabat pena Minako, setelah itu mereka ingin telponan di wartel. Tetapi, belum sampai terlaksana, Minako kecelakaan dan meninggal. Tsuyoshi yang mendengar nama Shinzo seperti tahu siapa Shinzo itu. Tetapi kejadian itu sudah 50 tahun lalu. Setelah itu Haruka memperlihatkan gambar Shinzo menurut Minako. Tetapi gambar itu belum tentu benar, karena mereka cuma sahabat pena dan belum pernah bertemu. Setelah itu datang Taro, membuat Minako bisa menampakkan diri pada Taro dan semuanya. Jadi setiap Minako senang atau jatuh cinta, dia bisa dilihat semua orang. Setelah itu Minako memperlihatkan dirinya pada Kaito dan Tsubasa. Hal ini dikarenakan Minako menganggap Taro, Kaito dan Tsubasa tampan seperti Shinzo. Keesokan harinya di taman, ada remaja sedang membaca manganya Haruka yang berjudul Hatsuko Hiro, yaitu manga pertama Haruka yang terkena plagiat. Tetapi muncul Sonosa membuat remaja itu takut dan memberikan manganya kepada Sonosa. Melihat manga itu, Sonosa menjadi tertarik. Hal ini mungkin akan menjadi pertemuan Sonosa dengan Haruka. Karena dua Nautou sudah dapat pasangan duo, berpindah di kantor Tsuyoshi, dia mencari kartu nama Shinzo dan ketemu. Ternyata perusahaan Tsuyoshi pernah melakukan kerjasama dengan Shinzo, berpindah ke kisah cinta Minako. Karena mereka bertiga ingin membuat senang Minako. Maka mereka mengajak Minako pacaran bergantian. Di sini Haruka yang menanyakan kencan Minako bagaimana. Minako lalu menceritakan kencan dia kepada Haruka. Pertama Taro. Taro sama sekali tidak mau memperhatikan dia tetapi malah jadi perlombaan makan onigiri dan Minako diajak skydiving. Dari dua hal ini ada yang janggal, satu hantu mana bisa makan, dua mana bisa hantu dipegang. Padahal di awal Taro sempat memegang Minako, tetapi malah tembus. Kembali ke Minako, kencan dengan Taro lumayan menyenangkan. Sementara dengan Tsubasa dia diajak ke taman, lalu Tsubasa menjadi inu brother karena Minako suka melihat anjing. Tetapi hal ini tidak dikatakan ke Haruka, karena Minako cuma bilang setengah-setengah, jadi rahasia Tsubasa masih tertutup. Dan yang terakhir ada Kaito. Kencan dengan Kaito hancur total karena Kaito terlalu mencolok dengan pakaiannya yang mencolok di era sekarang. Keesokan harinya, Tsuyoshi membawa orang yang mereka semua cari. Dia adalah Shinzo, seorang bapak-bapak tua. Hal ini terjadi karena sudah 50 tahun. Setelah itu Haruka menyarankan Pak Shinzo untuk menghubungi Minako dengan telepon rumah. Seperti janji mereka dulu pada jam 6 sore, Pak Shinzo menelpon Minako. Sementara itu para Don Brothers mengawasi Minako dari kejauhan. Mendengar suara Shinzo, Minako menjadi senang dan menceritakan alasan dia tidak bisa menelpon Shinzo dahulu kala. Jadi saat Minako ingin menghubungi Shinzo di dekat wartel, dia ditabrak truk yang membuatnya meninggal, dan arwahnya masih berada di wartel itu. Seketika muncul orang-orang yang ingin memindahkan wartel itu, membuat Hitotsuki Minako muncul. Jadi Hitotsuki ini tidak sama dengan Hitotsuki lainnya. Dia tercipta karena keinginan Minako untuk melindungi wartel itu sampai dia menyelesaikan janjinya. Karena keinginan itu, terciptalah Engineki. Engineki sendiri bukan terbuat dari tubuh Minako, jadi Engineki cuma keinginan Minako layaknya Tokumeiki yang tercipta karena keinginan usernya. Selama Engineki dilawan Don Brothers, Minako akan menghubungi Shinzo. Engineki memiliki banyak kelebihan, seperti bisa menyerap lawan, melempar bola api, berlari cepat dan karena dia cuma hasrat atau keinginan, Engineki tidak bisa diserang. Jadi Engineki bisa diserang dengan syarat Minako harus tenang di alamnya. Sementara itu, Jiro yang ingin ikut bertarung malah dihadang Murasame. Membuat mereka berdua bertarung sengit. Dan pertarungan mereka dimenangkan oleh Jiro yang memakai Nininjer Altergear. Jadi yang unik disini, Nininjer Alter menjadi seukuran manusia dan tidak berukuran mini. Akhirnya Don Murasame kena nerf di kemunculan keduanya dan dia kabur. Kembali ke Don Brother, Engineki berubah menjadi Engineking. Engineking sendiri memakai referensi dari Misha Roda Go Onjer, yaitu Go Roder GT. Kemiripannya cuma pada bentuk kepalanya. Jujur, sebenarnya gak ada mirip-miripnya, cuma dimiripin, semenjak kemarin, bentuk Hitotsuking mulai memakai kepala Hitotsukinya, tidak memakai kepala yang berbeda lagi. Para Don Brother segera menjadi Don Onitaijin. Tetapi, karena tidak bisa menyerang Engineking, Don Onitaijin jadi kualahan. Pada akhirnya Shinzo mengatakan salam perpisahan kepada Minako agar tenang di alamnya. Membuat Engineking terdiam dan bisa diserang. Don Onitaijin langsung menggunakan jurus Don Gura Paradise. Membuat Engineking dapat dikalahkan. Sementara itu arwah Minako telah tenang dan berterima kasih pada anggota Don Brothers untuk terakhir kalinya dan pergi dari dunia ini. Cerita diakhiri dengan lelucon saman dulu. Yaitu Hanamura yang chat Haruka lagi. Saat Haruka menelpon Hanamura secara langsung, yang jawab malah ibunya Hanamura. Jadi ini referensi adalah ponsel sebelum zaman Android. Jadi anak-anak zaman dahulu banyak yang belum punya telepon genggam, dan mayoritas yang punya adalah orang tua mereka. Karena hal itu anak mereka biasanya akan meminjam ponsel genggam orang tua mereka untuk menghubungi pacar mereka. Dan apesnya, saat ditelepon balik, yang jawab malah orang tua mereka. Jadi itulah Don Brothers episode 19. Sekarang sesi penjelasan. Jadi cerita episode ini menceritakan kisah cinta yang tak tersampaikan selama 50 tahun antara Minako dan Shinzo. Minako dan Shinzo adalah sahabat pena. Dan saat mereka berjanji akan saling telepon pada jam 6 sore, Minako malah terkena musibah tertabrak truk, yang membuat Minako meninggal dan menjadi arwah penasaran di wartel. Untungnya, Minako bertemu dengan Haruka dan anggota Don Brothers lainnya, membuat pencarian Shinzo menjadi mudah. Pada akhirnya mereka bisa menepati janji mereka dan Minako bisa beristirahat dengan tenang. Sekarang kita bahas Hitotsuki dan Hitotsuking kali ini. Dia adalah Engineki dan Engineking. Engineki, referensi dari Enjin Sentai Go Onjer. Bentuk dari Engineki sendiri merupakan recicel dari dua Hitotsuki lalu diripain, dua Hitotsuki itu yaitu Geki Shouki pada bagian atas dan Kousouki pada bagian kepalanya. Tentu saja, agar terlihat seperti Hitotsuki baru, maka perlu diripain. Meski begitu, jujur malah terlihat keren Engineki. Kekuatan Engineki sendiri cukup banyak dibandingkan Hitotsuki lainnya. Yang pertama, dia bisa berlari cepat seperti dua Hitotsuki recicel dia. Lalu dia bisa menyerap orang layaknya Kaisokuki dan Ucuki. Yang ketiga, dia bisa melempar bola api. Dan yang terakhir, karena dia tercipta cuma dari hasrat tanpa tubuh, Engineki tidak bisa diserang langsung jika syarat-syaratnya belum tercapai. Berpindah ke kemunculan Don Murasame. Dia di episode kedua kemunculannya, sudah kena nerf dari Toei seperti karakter overpower di awal lainnya. Sementara itu, Jiro di sini diperlihatkan, dia bisa menggunakan alter dalam bentuk besar seukuran manusia. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas di episode kali ini. Jika ada yang kurang, bisa kalian tulis di kolom komentar. Untuk episode selanjutnya akan menjadi makin menarik. Dari awal sampai akhir, Don Brother selalu menarik dan tidak pernah turun. Episode selanjutnya akan berfokus pada Jiro yang sisi jahatnya mulai kambuh lagi. Dia adalah Don Torabol. Jadi jangan sampai ketinggalan video selanjutnya ya. Mungkin sekian video kali ini, dan jika ada salah kata mohon maaf, yang belum subscribe, segera subscribe dan agar tidak tertinggal video terbaru, kalian bisa nyalakan tombol loncengnya. Jika kalian suka konten seperti ini, bisa tekan tombol like dan komen di kolom komentar. Kalau kalian punya teman yang suka tokusatsu, kalian bisa share video ini pada mereka. Bisa perorangan atau grup. Akhir kata dari saya, dan see you next video. Adios. Sub indo by broth3rmax